Nola manis dari Jakarta Pinggang ramping dan jelita Kain songket baju sutra Sedep di pandang mata Kus Henratmo lahir di Kediri, Jawa Timur pada 9 Februari 1943 Masa kecil dan remajanya dihabiskan di Yogyakarta Ia mengawali karirnya sebagai seorang penyanyi seriosa Di Yogyakarta, ia mendapatkan pendidikan dari guru musik yang baik Dalam sejumlah kontes nyanyi seriosa yang diadakan panitia pelajar Ia kerap mendapatkan juara pertama Saat melanjutkan studi ke Gama atau sekarang UGM Dalam sebuah kontes bernyanyi seriosa antar universitas Ia berhasil pula menyabet juara pertama Selanjutnya, Kus malah tertarik bergabung ke sebuah band Dan meninggalkan seriosa Ia bergabung ke grup musik Riang Ria Yang tenar namanya di Yogyakarta, Solo, dan Semarang Ketika manggung di Jakarta Kus mulai menarik perhatian Suatu hari pada 1960-an Ia berangkat ke Kuala Lumpur, Malaysia Mendapat kehormatan menyanyi dalam sebuah latihan umum Misi kesenian Indonesia Pada 1964, ia merantau dari Yogyakarta ke Jakarta Lalu, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrat Menarik Kus untuk mengisi vokal di grup musik milik mereka Yakni Dharma Putra pada 1967 Di tahun yang sama Ia mengeluarkan album rekaman pertamanya Di bawah El Sinta Record Bertajuk Lambayan Bunga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di samping itu Kus juga kerap membantu orkes keroncong tetap segar Yang dipimpin Brigjen Pingadi Pada 1968, Kus ikut bermain film Matahari Pagi Di tahun yang sama Ia mengeluarkan rekaman kedua bertajuk Wanita-Wanita Di bawah Ramayana Records Setahun kemudian Ia muncul dalam film The Big Village Arahan Sutradara Usmar Ismail Ketika awal 1969 Dharma Putra melawat ke Kuala Lumpur, Malaysia Kus pun ikut serta Kus pun ikut serta Di sana Ia lalu bergabung dalam grup vokal trio Tobing Dengan anggota Gordon Tobing dan Amir Siregar Ia pun tampil bernyanyi solo Sebuah hotel di negeri jiran itu Kemudian meminta pula Kus mengisi acara hiburan Selain seriosa Pop dan kroncong Kus juga menguasai jazz, blues, dan lagu rakyat Kus juga menyukai lagu Batak sejak masih sekolah Lagu favoritnya adalah Butet Ia pun lihai menirukan suara penyanyi tenar Seperti Tom Jones Johnny Matisse Louis Armstrong Dan Elvis Presley Kus memang nyari sempurna dalam tarik suara Namun Ia pernah mengakui tak menguasai Jika disuruh bernyanyi lagu dangdut Pada 1970-an Ia merekam lagu Jangan Marah Dong Dalam Irama Melayu Entah mengapa katanya Kasetnya tak pernah muncul di pasaran Tahun 1990 Ia kemudian menyanyikan lagu itu di TVRI Sejak 1970-an hingga 1980-an Kus menapakan jejak di dunia pembawa acara atau MC Pada 1989 Ia memandu acara Festival Film Indonesia Di Balai Sidang Senayan, Jakarta Sebagai seorang pemandu acara Ia membuat rasa senang kepada publik Dengan cara menugur orang ketika ia memandu acara Yang membuat namanya sangat terkenal tentu saja ketika ia tampil membawakan acara program kuis seputar musik Yakni berpacu dalam melodi Di TVRI sejak 1986-1998 Nah penonton di rumah itulah tadi Diana Nasution Dan mari kita tinggalkan Diana Nasution Kita masukin pada babak berikutnya yaitu kenangan masa Anda bertempat Yang saya tanyakan adalah judul lagu Dan siapa yang mempopulerkan lagu ini Dan seluruh lagu yang akan kami tampilkan malam ini Akan dibawakan oleh seorang penyanyi Yang cukup anda kenal dengan baik Ernie Johan Berpacu dalam melodi Ia pun muncul melulu di TV Sebagai bintang iklan pasta gigi Cipta Den Pada 2002 Ia kembali menjadi pemandu acara berpacu dalam melodi Yang pindah ke Metro TV Pada 2000 Ia memandu acara pentas sejuta aksi atau pesta Di Indosiar Dan pada 2009 Kus bersama istrinya Aprilia Subroto Mendirikan klinik NMC Kus Henratmo Singing Sebuah lembaga yang mengajarkan bernyanyi Dan keterampilan MC profesional Bibi Licin Hidu Mancung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton